Mengatur keuangan memang susah-susah gampang ya kak. Kadang udah diatur pun gajian masih berasa numpang lewat dan tabungan masih segitu-segitu aja. Nah, biar gak menyesal kemudian hari, lebih baik kita mulai berbenah yuk dari sekarang. Kali ini aku mau share 7 tips yang bisa langsung kakak kerapin dalam mengatur keuangan yang dampaknya juga bakal lebih dari itu. Bersama aku Hani, bukan cuma obrolan, lebih dari keuangan. Tips yang pertama yaitu coba hidup minimalis. Tapi minimalis disini bukan berarti pelit ya kak. Hingga sama sekali gak mau keluarin uang lebih untuk hal-hal yang kita butuhin. Maksudnya disini adalah punya barang yang sedikit tetapi tetap berkualitas. Seringkali nih kita terjebak sama harga murah. Beli barang murah ya gak masalah kak. Tapi kalau harganya itu gak dibarengi kualitas alias cepet rusak, pada akhirnya kita malah harus keluar uang berkali-kali untuk beli barang baru. Batal hemat deh kalau gitu. Tips yang kedua yaitu beli barang untuk diri sendiri bukan untuk menyenangkan orang lain. Membahagiakan orang itu boleh dan bagus kak. Tapi jangan sampai nih kita membelajain orang untuk semata-mata demi membeli rasa suka atau respect mereka. Jadi beli sesuatu itu memang kakak butuh atau suka ya. Ketiga, uang keluar harus lebih kecil daripada uang masuk. Kalau kata pepatah sih kak, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita harus bisa bedain mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Jangan sampai karena kakak impulsif beli ini itu malah jadi ngutang sana-sini. Nah, yang suka belanja di e-commerce juga kudu hati-hati. Sekarang ini kan makin banyak tuh opsi pay letter dengan promo yang menggiurkan gitu. Tapi jangan mentang-mentang check outnya itu bisa gampang sekarang. Kakak malah jadi akhir bulannya kelingkungan karena tagihan segudang. Intinya, hindari berhutang kalau memang gak perlu-perlu amat ya kak. Terus gimana nih kalau kita terpaksa berhutang? Nah, ini berhubungan juga sama tips keempat. Kalau kakak terpaksa berhutang, itu sebenarnya gak apa-apa. Tapi pastikan utang itu untuk sesuatu yang produktif dan bertumbuh. Misalnya, kakak butuh laptop nih untuk kerjaan tetapi belum tertutup sama tabungan kakak. Itu gak apa-apa, baru di situ kakak bisa ambil pay letter. Tapi jangan lupa juga ya kak, pertimbangkan juga kemampuan membayarnya nanti. Tips kelima, waktu adalah teman terbaik kita dalam berinvestasi. Semakin lama kita berinvestasi, semakin banyak juga keuntungan yang bisa kita dapatkan di kemudian hari. Investasi itu bukan hal yang instan kak. Jadi kita perlu belajar dulu nih dan mengumpulkan jam terbang untuk betul-betul menguasainya. Jadi mulai dulu aja, sedih nih mungkin. Kayak aku nih, tadinya aku gak ngerti investasi tapi aku mulai belajar. Karena memang itu harus dimulai dari sekarang. Apalagi sekarang kan udah banyak banget nih opsi yang mempermudah siapapun untuk investasi. Jadi kita gak harus nunggu punya modal besar dulu ya kak. Nah, tips yang ke-6 ini fokus ke penghasilan. Jadi jangan cuma fokus ke pengeluaran aja yang mesti dijaga. Kadang kan orang suka fokusnya ke pengeluaran aja dalam mengatur keuangan. Padahal sebisa mungkin pikirin juga cara untuk menambah penghasilan kakak. Kakak bisa coba ambil freelance, investasi bisnis, menekuni hobi, atau apapun yang bisa menghasilkan uang. Nah, yang terakhir nih kak. Daripada membeli barang, coba deh kakak keluarkan uang untuk membeli pengalaman. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, barang itu bisa rusak atau kadal warsa tetapi kalau pengalaman itu akan jadi pelajaran yang akan stay seumur hidup di memori kita. Kalau punya budget lebih, coba deh sekali-sekali kakak jalan-jalan dan rasakan kultur yang berbeda. Mau belajar hal baru, kakak juga bisa ambil kelas atau ikut training di waktu luang kakak. Percaya deh, semuanya itu bakal jadi manfaat kok kak. Nah, itu dia tadi tips mengatur keuangan yang bisa kakak coba. Mau tau tips lainnya? Jangan lupa subscribe channel Youtube Flip ya. Sampai jumpa di konten lebih dari keuangan berikutnya. Dadah!